Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ada di daerah Inde Kita lokasinya sekarang ada di Kelurahan Rowo Rena Barat Daerah Inde ya Kecamatan Inde Utara Nah ini bersama Ibu Siti Nah ini pengguna pupuk organik eco farming Nah saya mau tanya-tanya ini Beliau kan udah pake pada nanasnya ini Besar sekali Ibu ya Nah ini berapa kali ini Satu kali pemupukan Satu kali pemupukan hasilnya seperti ini Awalnya pernah buah belum Belum pernah buah Ini belum pernah buah Satu kali aplikasi eco farming Alhamdulillah sudah keluar buah Ini buahnya besar-besar ini Nah disini saya ada perbandingan ya Yang gak pake eco farming punya tetangga Nah nanasnya orang punya ya Ini nanasnya gak pake eco farming Jenis nanas bogor kecil ya Ukurannya kecil Nah ini gak pake eco farming Bedanya yang pake eco farming Ukurannya gede banget Nah ini besar Ini hasil penggunaan Ini hasil penggunaan eco farming besar sekali Ini masih muda Ada tiga ya Nah ini Ini masih muda Jadi tanamannya lebih produktif Ini belum pernah berbuah ya bu ya Bagaimana bu untuk pesan-pesan masyarakat yang ada di daerah Inde Iya Pesan saya Untuk warga daerah Inde Kalau yang belum menggunakan pupuk eco farming Belum menggunakan pupuk Pake saja pupuk eco farming Pake pupuk eco farming Jadi Ini sangat bagus sekali ya bu ya Untuk tanaman beliau Yang sudah diaplikasikan di Nanas sama kakao Termasuk vanili ini Vanili juga Iya banyak tanamannya Vanilinya udah tumbuh ya ini Sebelumnya Sebelumnya dia banyak yang busuk-busuk di bagian bawah Setelah disiram itu Tumbuh sudah dia punya ini Tumbuh tunas baru Ini sudah berapa lama Sudah hampir berapa ya Tiga bulan ya Tiga bulan Ini Hasilnya lihat ini Pertumbuhannya cepat ini Tiga bulan setelah tanam Ini ya tunasnya ya Belum Belum bertunas setelah disiram dulu Oh setelah disiram dulu baru bertunas Iya Nah ini hasilnya Jadi Bapak Ibu Mari kita gunakan pupuk organic eco farming Satu botol ini Bisa untuk mengcover lahan seluas satu hektare Oke itu dulu video dari saya Sekarang diri saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eco farming Lahan subur petani makmur